Hai Happy Guys Sepertinya jarang banget kita bikin nasi tim di rumah Nasi tim sangat cocok untuk anak-anak, kaum lansia, atau orang yang sedang sakit Karena nasinya lembut Hari ini kita akan memasak nasi tim ayam jamur menu restoran Rasanya lezat, cocok buat sarapan pagi bersama keluarga Kita akan membuat dua versi yaitu nasi tim ayam dan nasi tim ayam jamur Lampakannya mudah dan bahannya sederhana Hmm enak Lihat guys isinya mantap Enak dan nikmati dimakan panas-panas Yuk kita mulai Resep ini untuk 4 porsi nasi tim Bahan-bahan Beras 240 gram atau 12 sendok makan Beras dicuci dan dibilas sampai bersih Daging ayam isi atau filet 200 gram Minyak ayam Jamur 100 gram Bawang putih 5 siung Daun seledri Kaldu ayam secukupnya Garam secukupnya Kecap asin secukupnya Kecap asin secukupnya Air rebusan ayam Air rebusan ayam disimpan dan dipakai untuk mencampur nasi tim dan kuah ayam untuk menemani makan Ayam rebus Ayam rebus dipotong sedang-sedang sesuai selera Bawang putih digeprek dan dicincang halus Menaskan minyak Tumis bawang putih sampai matang dan masukkan ayamnya Siram dengan sedikit kuah ayam agar isi bumbu ayam tidak terlalu kering Tambahkan garam, nicin, kaldu ayam, kecap asin, dan lada aduk sampai merata Tumis sebentar sampai matang dan angkat Cara membuat isi bumbu jamur Jamur dipotong kecil-kecil Bawang putih digeprek dan dicincang halus Panaskan minyak secukupnya Tumis bawang putih sampai matang dan masukkan jamurnya Siram dengan sedikit kuah ayam agar isi bumbu jamur tidak terlalu kering Tambahkan garam, nicin, kecap asin, dan lada aduk sampai merata Tumis sebentar sampai matang dan diangkat Tumis sebentar sampai matang dan diangkat Cara membuat kuah ayam Kuah ayam hasil rebusan tinggal ditambahkan garam, micin, kaldu ayam, kecap asin, dan lada aduk sampai matang Siapkan mangkok stainless steel atau aluminium untuk cetakannya Olesi dasar dan sekeliling dalam mangkoknya dengan minyak ayam agar memudahkan waktu mengeluarkan nasi timnya Masukkan 2 sendok makan munjung isi ayamnya Masukkan 2 sendok makan munjung isi ayamnya Masukkan ayam jamur ditambahkan 1 sendok makan munjung isi jamur Masukkan 60 gram atau 3 sendok makan munjung beras Yang pakai jamur, kita kasih tanda jamur diatasnya biar tahu Tambahkan air kuah 100 ml atau 14 sendok makan Masukkan air kuah 100 ml atau 14 sendok makan Siapkan panci kukusan Panaskan airnya Masukkan nasi timnya Tunggu sampai sekitar 45 menit Atau kelihatan dari atas nasinya sudah matang atau belum Masukkan nasi timnya 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 Agar lebih enak dan wangi Hmm, enak Lihat guys, isinya mantap Enak dan nikmati dimakan panas-panas Nasi tim bisa dijadikan sebagai persediaan makanan dengan cara menyimpannya di lemari es Keluarkan dan kukus kalau mau dimakan Sangat cocok untuk menu sahur Nasi tim ayam jamur banyak penggemarnya sehingga cocok untuk jadi menu andalan buat jualan Buka PO atau free order di grup WA untuk dijual secara online pada saat orang-orang yang berjual Untuk resep lengkapnya dapat dilihat di deskripsi Selamat mencoba Kalau sudah mencoba, kasih komennya ya Bagikan video ini untuk teman-teman yang hobi masak atau yang ingin berjualan makanan Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!